Nah dari situlah Ikrimah tiba-tiba ngebatin, tentu yang akan menyelamatkan di lautan, pasti dia juga akan menyelamatkan di daratan. Berarti yang selalu Muhammad panggil itu benar ya? Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini. Oke wajadi di malam Rabu ini aku akan kembali lagi membawakan satu kisah sejarah Islam tentang seorang sahabat Rasulullah yang sangat mulia bernama Ikrimah bin Abu Jahal. Sebagaimana yang tersematkan dalam nama beliau, beliau ini adalah anak dari musuh terbesarnya kaum muslimin pada masa tersebut, yaitu siapa? Abu Jahal. Dulu nih wak ya Ikrimah ini sangat tunduk dan mengikuti jejak sang ayah dalam membenci Rasulullah. Bahkan nih wak ya karena perbuatannya yang sangat-sangat tercelah dalam memusuhi Islam, beliau ini pernah masuk dalam daftar orang-orang yang boleh dibunuh. Tapi dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, Hidayah pun datang mengetuk hati beliau hingga Ikrimah radia Allah wanhu pun berubah menjadi seorang sahabat yang rela gugur dalam membela Islam. Nah penasaran kalian sama kisah selengkapnya kan? Tapi sebelumnya nih ya seperti biasa ya sebelum aku masuk ke ceritanya aku mau disclaimer dulu kalau semua kisah yang akan aku sampaikan hari ini aku rangkum dari ceramahnya Ustaz Khalid Basalamah wak ya. Kalau misalnya kalian mau tau kisah lebih detailnya lagi kalian bisa nonton serial kisah sahabat Nabi di channel Youtubenya beliau. Dan selain itu juga apabila ada informasi yang belum aku sampaikan disini kalian boleh juga langsung tambahkan di kolom komentar di bawah. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out! Oke wak jadi Ikrimah bin Abi Jahal ini adalah salah satu bangsawan Quraish yang begitu terpandang kedudukannya. Banyak hartanya dan juga terpandang nasabnya atau keturunannya nih. Dia juga digambarkan sebagai seorang pemuda terbaik yang handal dalam strategi perang. Nah ketika Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara terang-terangan di Mekah wak. Ikrimah yang dikenal memiliki pandangan luas dan maju ini semestinya juga ikut serta dalam orang-orang yang masuk Islam ya kan wak. Sebagaimana sahabat-sahabat Rasul yang seumuran dan juga dikenal memiliki pandangan luas dan maju. Seperti Sa'ad bin Abu Waqas dan Mus'hab bin Umair. Tapi sayangnya pada saat itu ayahnya inilah yang justru menjadi penghamat bagi Ikrimah dalam menerima hidayah Allah. Nah ayahnya Ikrimah yang bernama Amr bin Hisham atau yang lebih dikenal sebagai nama Abu Jahal. Abu Jahal ini merupakan pemimpin kota Mekah yang bahkan oleh banyak orang dia ini disebut sebagai Rajanya Mekah wak. Saking besarnya pengaruh Abu Jahal ini sampai-sampai kalau dia memeluk agama Islam bisa dipastikan seluruh masyarakat Mekah juga pasti akan masuk Islam. Tapi Abu Jahal kan justru memilih membangkangkan dari kebenaran hingga dia pun mendapatkan julukan sebagai Fir'aunnya umat itu. Nah kenapa Abu Jahal ini kok bisa benci kali sama Islam? Nah dia ini aku selipin lah sedikit ya tentang awal mula kebencian Abu Jahal. Sebenarnya udah pernah juga aku ceritain cuman aku nge-refresh aja lagi. Jadi ceritanya wak sukunya Abu Jahal ini sejak dulu telah memusuhi dan selalu bersaing dengan sukunya Rasulullah. Pokoknya apa yang dilakukan oleh sukunya Rasulullah udah pasti suku Abu Jahal ini bakal ikut-ikutan juga melakukan hal itu. Nah sampai akhirnya ketika Allah SWT mengutus Nabi dari sukunya Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Abu Jahal ini langsung gak terima dia pun langsung menolak ya dengan angkuh. Masa di tempat yang Muhammad ada diturunkan Nabi tempat suku kita gak ada? Kayak gak mau kalah gitu wak dia. Sebenarnya Abu Jahal ini tau kok kalau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah ini adalah kebenaran tau dia. Tapi dia gak mau masuk Islam karena baginya hal itu akan membuat dia kalah dari sukunya Nabi Muhammad. Makanya itulah dia dijuluki Abu Jahal. Jahal itu mohon maaf ya super bonga. Dia menolak kebenaran hanya karena dia gak mau tersaingi kayak gitu lah. Nah karena alasan itulah wak Abu Jahal pun terus-menerus tuh mengajak para pengikutnya untuk memerangi Islam. Nah salah satu orang kepercayaan yang menjadi tangan kanannya Abu Jahal dalam memerangi kaum muslimen adalah siapa? Anak dia sendiri Ikrima. Ikrima ini bisa dibilang betul-betul fanatik kali terhadap ayahnya wak. Apapun yang dilakukan sama ayah pasti bakal ditiru sama dia. Kemana pun ayahnya pergi dia pasti akan selalu ada di sampingnya. Dan siapapun yang dibenci oleh bapaknya maka Ikrima juga akan membenci termasuk membenci Rasulullah. Saking nurutnya pada sang ayah wak Ikrima ini tidak pernah absen di setiap peperangan yang melawan kaum muslimin. Wak termasuk salah satunya yaitu Perang Badr. Nah dalam Perang Badr yang terjadi pada tahun 2 Hijriah ini Abu Jahal kan pernah bersumpah nih atas nama Lata dan Uzzah tuh berhala sesembahan kaum kafir Quresh pada masa Jahiliyah tuh kan bahwa dia tidak akan kembali ke Mekah sebelum memenangkan perang itu. Tapi apa hasilnya borok-borok mau mengalahkan kaum muslimin di Perang Badr kan? Di momen itu justru Abu Jahal sendirilah yang akhirnya menemui ajal ya. Ini situ ya kan? Ini udah pernah juga aku ceritain di kisah Perang Badr wak kalian belum tonton nanti disitu ya. Nah Ikrima yang pada saat itu ikut dalam Perang Badr itu pun melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ayahnya ini lumpuh ditebas pedang oleh 2 pemuda ansor dan ditewaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radiyallah wanhu. Bahkan nih wak ya Ikrima juga mendengar suara teriakan terakhir Abu Jahal beberapa saat sebelum dia meregang nyawa. Saking berkecamuknya Perang Badr pada saat itu wak kaum Quresh ini langsung kan lari kucar kacir tuh tanpa sebab, eh tanpa sebab pula tanpa sempat mengurusi petinggi-petinggi mereka yang tewas di Perang Badr ini. Ikrima juga gak sanggup tuh wak bawa jasad ayahnya untuk dikuburkan. Dengan berat hati dia pun meninggalkan jasad sang ayah Abu Jahal ini di medan peperangan. Nah sejak melihat ayahnya terbunuh di Perang Badr ini wak kebencian dalam hati Ikrima terhadap kaum muslimin pun semakin membara-bara lagi nih. Awalnya dia memang membenci Rasulullah karena ikut-ikutan bapaknya, ikut-ikutan Abu Jahal. Tapi sekarang di titik itu dia sangat membenci Rasulullah atas dasar dendam karena kematian ayahnya. Akhirnya apa dia pun balik lagi ke Mekah kan dan langsung memotivasi orang-orang Quresh untuk balik lagi memerangi kaum muslimin. Nah penasaran kan apa yang dilakukan Ikrima setelah bapaknya Abu Jahal ini tewas? Masuk! Kebencian yang dirasakan oleh Ikrima terhadap Rasulullah SAW seketika menjadi motivasi terbesarnya untuk kembali berperang lagi wak. Setelah ayahnya terbunuh dalam Perang Badr, Ikrima pun jadi dekat nih sama Abu Sofyan. Dan wicis sahabat ayahnya juga yang juga merupakan salah satu petinggi kaum Quraish. Kaum kafir Quraish pada saat itu. Ini sebelum Abu Sofyan masuk Islam wak ya. Bersama dengan Abu Sofyan, Ikrima pun segera memotivasi orang-orang Mekah untuk membalas kekalahan mereka di Perang Badr kemarin. Dan usaha yang dilakukan oleh Ikrima ini pun berhasil wak. Mereka membentukkan pasukan yang jauh lebih besar berjumlah 3.000 orang. Dan pada tahun 3 Hijriah pasukan tersebut pun kembali lagi bertarung dengan pasukan muslimin dalam perang apa? Hah? Perang Uhud. Pinter wak aku nih. Nah di Perang Uhud ini wak pasukan terbaik dari kaum Quraish pun dikerahkan seluruhnya. Ikrima yang mahir berkuda itu pun dipasangkan dengan Khalid bin Walid. Pedangnya Allah tentu ini sebelum Khalid bin Walid masuk Islam wak ya. Pada saat itu Khalid bin Walid memimpin pasukan di sayap kanan. Dan Ikrima ini wak memimpin pasukan di sayap kiri. Nah dua orang inilah yang pada saat itu paling gencar dalam memporak-porandakan medan-pedang pula. Medan peperangan. Dan kejadian tersebut pun membuat kaum muslimin harus kalah. Sehingga kaum Quraish merasa telah berhasil membalas kekalahan mereka di Perang Badar kemarin. Tapi wak meski di Perang Uhud ini pasukan Quraish sudah menang. Hal itu ternyata tidak membuat Ikrima ini puas gitu wak. Setelah Perang Uhud selesai Ikrima tetap ikut serta dalam peperangan-peperangan selanjutnya. Barulah itu dua tahun kemudian Ikrima kembali terlibat dalam peperangan melawan Rasulullah SAW di Perang Handak. Yang terjadi pada tahun 5 Hijri ya. Perang Handak ini memang agak berbeda wak dari perang-perang lainnya. Dimana pada saat itu pasukan muslimin ini membuat sebuah paret besar kan sebagai benteng pertahanan kota Madinah tuh. Insya Allah lah nanti kita bahas juga ya secara khusus tentang Perang Handak. Ini juga gak kalah serunya wak. Dan disini aku gak mau spill banyak tentang apa yang terjadi di Perang Handak wak ya biarlah nanti di next video aja. Tapi yang jelas pasukan muslimin lah yang akhirnya memenangkan Perang Handak. Kebayang gak wak kalian di Perang Uhud kemarin aja yang kures jelas-jelas menangnya Ikrima aja masih tetap gak ngerasa puas gitu kan. Apalagi di Perang Handak yang mereka kalah itu. Nah hal itulah yang tentu akhirnya membuat kebencian yang dirasakan Ikrima terhadap Rasulullah semakin berapi-api lagi. Nah selain dengan peperangan wak kebencian yang dirasakan Ikrima ini juga membuatnya tega mengkhianati Perjanjian Hudaybiyah. Nah salah satu isi Perjanjian tersebut adalah larangan berperang selama 10 tahun kan. Nah selama Perjanjian itu berlangsung wak ada kisah tentang dua suku. Yang pertama Suku Bakar salah satu suku yang memang ada di Arab pada masa itu. Nah Suku Bakar ini waktu itu memilih untuk bergabung dengan Qurais. Terus suku yang kedua ada namanya Suku Kuzah. Suku Kuzah ini bergabung dengan kaum muslimin. Nah sebenarnya wak kedua suku ini tuh sudah sejak lama bermusuhan gitu. Dan sepanjang sejarah mereka wak Suku Bakar ini suku yang gabung sama Kafir Qurais tidak pernah berhasil mengalahkan Suku Kuzah. Sampailah pada suatu hari nih ketika Suku Kuzah ini sedang tawaf di Ka'bah. Suku Bakar ini tiba-tiba berniat untuk menyerang si Suku Kuzah. Maksudnya mereka tuh biarlah sekali-kali mereka pernah menang dari Suku Kuzah ini kan wak. Padahal kan harusnya gak boleh berperang nih selama 10 tahun ya kan. Karena mereka sedang terikat dalam perjanjian Hudaibiyah yang mewajibkan. Gencatan senjata. Nah karena keinginan untuk menyerang Suku Kuzah itu terhalangi oleh perjanjian tersebut. Suku Bakar pun berdiskusi nih dengan orang Qurais. Wahai sahabat-sahabatku boleh gak kami menyerang Suku Kuzah? Tapi kalau misalnya kami menyerang kita sudah mengkhianati perjanjian sih. Tapi kami gak sabar kami tuh gak pernah menang ya lawan Kuzah. Inilah ini kesempatan kita buat menyerang Kuzah. Dan ketika mereka sedang berdiskusi ini wak tiba-tiba dengan gelap mata Ikrimah berkata. Baik lakukan saja. Kami akan mendukungmu walaupun kita sudah mengkhianati perjanjian. Ikrimah yang ngomong kayak gitu. Ikrimah yang menyetujuinya wak. Dan setelah mendapatkan izin dari Ikrimah. Penyerangan terhadap Suku Kuzah ini pun akhirnya betulan terjadi. Penyerangan itu semakin besar hingga berujung pada pembantaian wak. Yang menewaskan 23 orang dari suku Kuzah. Dan kalian tahu Ikrimah bin Abu Jahal adalah salah satu orang yang ikut serta dalam pembantaian tersebut wak. Turun tangan ya padahal bukan suku bakar tuh. Nah di sisi lain wak melalui perantara wahyu dan beberapa orang dari suku Kuzah yang datang melapor. Rasulullah SAW pun akhirnya mengetahui tentang pembantaian dan juga pengkhianatan perjanjian tersebut. Untuk mengalabui kaum muslimin, Quraish ini sempat meminta Rasulullah untuk mengubah akad perjanjian Hudaibiyah wak. Macam diakalin gitulah biar mereka ini tidak menanggung akibat dari pengkhianatan itu. Hal itu pun jelas lah langsung ditolak sama Rasulullah kan wak. Karena beliau tetap berpegang teguh pada perjanjian yang memang sudah disepakati. Sebagai konsekuensi dari pengkhianatan tersebut, Rasulullah SAW pun mulai menyusun rencana untuk melawan Quraish di Mekah. Nah rencana inilah yang nantinya akan menjadi peristiwa besar dalam sejarah Islam yaitu apa? Pembebasan kota Mekah. Dan tanpa diduga-duga wak ternyata di peristiwa itu juga lah Allah menurunkan hidayah beliau kepada Ikrimah. Justru pasti itulah hidayah itu datang wak. Apa nasarang kalian sama kisah keislaman Ikrimah bin Abu Jahal ini kan? Masuk! Kisah keislaman Ikrimah bin Abu Jahal ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembebasan kota Mekah wak ya. Jadi tuh ceritanya pada saat itu Rasulullah SAW dan pasukan muslimin yang berjumlah 10 ribu orang datanglah itu kan ke Mekah untuk menyerang. Dan akhirnya hal tersebut diketahui oleh petinggi mereka waktu itu Abu Sofyan. Ini ceritanya cukup panjang wak ini aku persingkat aja lah. Yang penting intinya Abu Sofyan yang ketakutan setelah melihat betapa besar dan kuatnya pasukan muslimin pada saat itu akhirnya memilih untuk masuk Islam. Ibaratnya pentolan kaum Quraish which is adalah Abu Sofyan ini masuk Islam berjahadat juga beliau. Nah karena sadar kalau Quraish nekat menyerang muslimin udah pasti mereka kalah. Di momen itulah Abu Sofyan pun bertanya lah sama Rasulullah kan. Ya Rasulullah kalau begini adanya bagaimana saya dapat menyelamatkan Mekah? Pada saat itu Rasulullah pun langsung menjawab siapa yang masuk ke dalam rumahmu dia aman. Rumah saya terlalu kecil ya Rasulullah orang-orang Mekah masih banyak. Baiklah siapa yang masuk ke masjid dia aman. Kata Rasulullah lagi masjid juga belum cukup ya Rasul. Baik siapa yang menutup pintu rumahnya dan tidak berada di jalan-jalan Mekah saat pasukanku datang mereka aman. Setelah mendengar perkataan Rasulullah Abu Sofyan pun langsung lah itu wak berlari kan ke Mekah untuk memperingatkan orang-orang Mekah nih. Nah tapi wak ketika masyarakat udah mulai berlindung nih di rumahnya Abu Sofyan, di masjid, di rumah-rumah mereka sendiri. Ternyata masih ada sebagian dari mereka yang menolak hal tersebut. Salah satu orang yang menolak jaminan keamanan dari Rasulullah SAW adalah siapa? Ikrimah bin Nabi Jahal. Dan selain itu juga wak meskipun Rasulullah telah memberikan jaminan keamanan pada orang-orang Mekah. Ternyata tetap ada sebagian dari mereka yang jadi pengecualian. Beberapa orang yang dikecualikan itu telah melakukan perbuatan yang sangat-sangat fatal dan betul-betul tercelah. Hingga mereka ini masuk ke dalam list, masuk ke dalam daftar orang-orang yang halal dibunuh. Atau dengan kata lain mereka udah otomatis dijatuhi hukuman mati. Semua akan dilindungi kecuali mereka-mereka inilah. Dan pada saat itu Rasulullah bilang ada 10 orang yang dimanapun kalian menemukannya bunuhlah mereka. Walaupun mereka bergantung atau berlindung di kiswahnya Ka'bah. Kata Rasulullah kayak gitu wak. Nah dari 10 orang yang halal untuk dibunuh itu orang pertama yang disebut oleh Rasulullah siapa? Orang pertama Ikrimah bin Abjahal. Kata Rasulullah wak. Ngetahui hal itu pada saat itu juga Ikrimah pun langsung memutuskan untuk pergi keluar Mekah. Dan mengumpulkan orang-orang jahatnya Quraish untuk menjadi satu pasukan yang akan menyerang balik ini kaum muslimin. Nggak takut ya. Nah Ikrimah yang pada saat itu berhasil mengumpulkan pasukannya yang hanya berjumlah ratusan orang ini. Mereka memutuskan untuk standby dari gerbang belakangnya kota Mekah wak. Dan di tempat itu juga lah pasukan muslimin yang berjumlah lebih dari 2.000 orang yang dipimpin sama Khalid bin Walid radiallah wanhu yang sudah masuk Islam. Lagi berjaga-jaga di pintu belakang Mekah tuh. Pas lagi berjaga datang Ikrimah dengan ratusan pasukannya itu kan. Ketika mereka bertemu wak, Khalid bin Walid pun langsung berkata. Wahai Ikrimah, Rasulullah ada di depan matamu dan ini adalah kebenaran. Aku dulu kufur sama seperti dirimu. Tapi aku tahu inilah kebenarannya. Jika kau masuk Islam wahai Ikrimah maka kau akan aman. Apakah kau tahu dari 10 orang yang diancam dibunuh itu salah satunya adalah dirimu? Mau mendengarkan ucapan Khalid bin Walid wak dengan angkuhnya. Ikrimah menjawab tidak. Saya tidak akan menyerah sampai saya mati. Masih kekeh waktu tuh. Nah singkat cerita akhirnya betulan pecah lah itu wak peperangan antara pasukan Khalid bin Walid dengan pasukan Ikrimah. Tanpa menunggu waktu yang lama satu persatu pasukan Ikrimah pun mulai berjatuhan nih ratusan lawat 2.000. Sebagian dari mereka juga udah pada kocar-kacir nih kan untuk menyelamatkan diri. Nah pada saat itu Ikrimah berhasil lolos sih tuh wak dari serangannya pasukan Khalid. Dia pun segera menuju ke kota Jeddah. Dari kota Jeddah Ikrimah pun semakin jauh melarikan diri dengan menaiki kapal yang sebenarnya dia sendiri gak tahu nih kapal ini mau menuju kemana. Yang penting udah kabur aja dulu dari pasukan Rasul kan. Nah terus wak ketika kapal yang dinaiki Ikrimah ini sudah berlayar. Atas izin Allah SWT tiba-tiba muncul badai besar nih yang mengguncang kapal tersebut. Badai itu pun membuat seluruh penumpang kapal ketakutan hingga mereka semua menyeru. Ya Allah tolong selamatkan kami. Ya Allah tolong selamatkan kami. Nah di momen itu wak Ikrimahnya macam tetamper rasanya. Kenapa? Karena sebenarnya dia tahu bahwa semua penumpang yang ada di kapal bersamanya itu adalah orang-orang kafir yang menyembah berhala. Tapi di tengah terpaan badai ini kenapa mereka justru meminta perlindungan kepada Allah SWT ya kan wak? Tidak ada satupun dari mulut mereka yang meminta pertolongan pada berhala yang mereka sembah-sembah itu. Tidak ada loh. Nah dari situlah Ikrimah tiba-tiba ngebatin. Tentu yang akan menyelamatkan di lautan pasti dia juga akan menyelamatkan di daratan. Berarti yang selalu Muhammad panggil itu benar ya? Nah kejadian di atas kapal itulah yang merupakan momen pertama dimana hati Ikrimah pun mulai tersentuh oleh cahaya Islam wak. Duh mulai terpikir tuh kan. Tuh badai menyalahkan. Betul gak? Yaudah mulai galau udah tuh. Nah di sisi lain wak ketika Ikrimah sedang berlayar di tengah laut itu. Umu Hakim istrinya Ikrimah yang masih berada di Mekah ternyata udah masuk Islam nih. Pada saat itu Umu Hakim pun menemui Rasulullah SAW wak. Dan beliau berkata, Wahai Rasulullah jika engkau mengizinkan saya membawa suami saya Ikrimah untuk masuk Islam dan engkau memberinya keamanan saya akan bawa dia ya Rasul. Apakah engkau akan menerimanya? Tanya Umu Hakim wak. Dan pada saat itu Rasulullah pun langsung menjawab. Tentu saja. Tentu saja. Jika dia datang untuk masuk Islam maka datanglah. Tapi bukankah dia adalah orang yang lari dari Allah dan Rasulnya? Ya Rasulullah izinkanlah saya. Saya akan pergi mencarinya. Baiklah carilah dia kata Rasulullah wak. Nah setelah mendapatkan izin dari Rasulullah ini dengan segera Umu Hakim pun langsung wak pergi menyusuri kota-kota kan untuk mencari keberadaan suaminya. Sampai akhirnya dia mendapatkan informasi bahwa Ikrimah sang suami ini sedang pergi menggunakan kapal. Tanpa menunggu waktu yang lama Umu Hakim pun langsung lah itu kan bergegas menuju ke pelabuhan di Jeddah. Nah di saat yang bersamaan ini wak dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala ternyata badai yang menerpa kapalnya Ikrimah radio lawan hui ini membuat sang nakoda kapal tidak berani untuk melanjutkan perjalanan mereka. Alhasil kapal tersebut pun langsung dilayarkan balik ini ke kota Jeddah. Nah Umu Hakim sampai di pelabuhan tepat ketika Ikrimah sedang turun dari kapal. Umu Hakim pun langsung menghampiri suaminya dan berkata wahai suamiku wahai Ikrimah. Aku telah datang dari sisi Rasulullah SAW. Dia adalah utusan Allah dan engkau jelas-jelas mengetahuinya. Cukuplah ayahmu yang telah berbuat kesalahan. Jangan sampai kau juga mengulanginya. Aku sudah masuk Islam wahai suamiku. Aku tahu Rasulullah adalah orang yang penyayang dan pemaaf. Maka kemarilah ikutlah denganku untuk menemui beliau kata wah istrinya wah. Mendengar perkataan istrinya itu Ikrimah pun langsung bertanya lagi. Apakah kau mendapatkan jaminan bahwa aku aman? Iya Rasulullah telah menjamin keamananmu. Akhirnya umu Hakim dan Ikrimah pun balik lah ini kan ke Mekah untuk menemui Rasulullah. Nah dalam perjalanan menuju ke Mekah ini Ikrimah sebagai seorang suami sempat ingin mendekati istrinya tuh. Tapi umu Hakim dengan tegas langsung menolaknya wah dengan berkata wahai Ikrimah. Bukankah kau masih dalam keadaan kafir sedangkan aku sekarang adalah seorang muslimah. Aku tidak akan pernah mau kau sentuh sampai kau masuk Islam. Nah mendengarkan ucapan istrinya itu seketika batinnya Ikrimah langsung bergetar. Perlahan tapi pasti hidayah Allah SWT pun mulai masuk ke dalam hatinya kan. Nah singkat cerita nih Ikrimah pun akhirnya betulan tiba di Mekah dan berhadapan langsung dengan Rasulullah SAW. Ikrimah berkata, Wahai Muhammad untuk urusan apakah engkau memanggilku? Kata Ikrimah. Rasulullah menjawab lagi, Aku memanggilmu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu engkau harus mendirikan sholat, lalu engkau menunaikan zakat, lalu engkau berpuasa Ramadan, dan engkau berhajilah bila kau mampu. Nah ketika mendengarkan jawaban Rasulullah tersebut wah, hati Ikrimah ini seketika membuncah, tau kalian membuncah? Membuncah penuh keharuan. Ikrimah kan tau betul kalau dia sebenarnya termasuk orang-orang yang mendapatkan hukuman mati kan Wak. Tapi kenapa ketika dia bertemu dengan Rasulullah SAW, dia tidak pernah menyangka bahwa yang diperintahkan Rasulullah justru seruan untuk melakukan hal-hal baik. Di situlah Ikrimah langsung berkata, Sungguh engkau tidak memanggilku kecuali untuk kebaikan, wahai Muhammad. Dan di momen itulah akhirnya Ikrimah bin Abu Jahal, Waduh merindih aku bersyahadat untuk masuk Islam. Wah semua takbir itu Wak, semua takbir. Anak Abu Jahal, anak fir'aunnya umat ini masuk Islam. Dan langsung setelah Ikrimah resmi masuk Islam, setelah bersyahadat itu dengan penuh rasa penyesalan, beliau langsung meminta maaf pada Rasulullah. Ikrimah berkata, wahai Rasulullah langsung berubah. Yang pertama, wahai Muhammad langsung berubah. Wahai Rasulullah, maafkanlah semua perbuatan yang pernah ku perbuat di hadapanmu. Segala ucapan, perbuatan, tatapan mata, sentuhan tangan, hingga prasangka-prasangka yang buruk terhadapmu. Maafkanlah aku, wahai Rasulullah. Mohonkanlah ampunan kepada Allah terhadap hal itu. Ikrimah kan Wak. Dan setelah mendengar permohonan Ikrimah Wak, Rasulullah SAW yang sangat bergembira dengan keislaman Ikrimah itu pun langsung segera berdoa. Kalian tahu Rasulullah SAW bilang apa? Ya Allah ya Robi, ampunilah setiap permusuhan Ikrimah yang dilakukannya terhadapku. Setiap jejak langkahnya yang ia inginkan untuk memadamkan cahayamu. Ampunilah setiap perkataan yang dia ucapkan untuk merendahkan martabatku, baik ketika dia berada di hadapanku, atau ketika dia tidak berada di hadapanku, kata Rasulullah. Kebayang gak kalian Wak? Kita yang berbuat dosa nih, awak yang membuat dosa, Rasulullah sendiri yang berdoa pada Allah agar dosa-dosa kita tuh diampuni. Masya Allah. Ya Allah ya Robi, beruntung kali Ikrimah ya. Dan sejak Ikrimah masuk islam ini Wak, beliau pun selalu mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran sampai meneteskan air mata. Beliau tuh mengambil macam pelepah-pelepah kurma yang di dalamnya tertulis ayat-ayat suci Al-Quran Wak. Dan beliau menempelkan pelepah kurma itu di dada dan juga di wajahnya. Lalu sambil menangis sesengguhkan, beliau pun berkali-kali mengucapkan kalimat yang sama. Sungguh ini adalah perkataan Tuhanku dan aku sudah melalaikannya. Sungguh ini adalah perkataan Tuhanku dan aku sudah melalaikannya. Menyesal kali lah beliau ini Wak. Ikrimah bahkan juga merasa bersalah atas keburukan yang pernah dilakukan oleh ayahnya Abu Jahal. Dengan teguh hati Ikrimah pun berjanji di hadapan Rasulullah SAW bahwa berapapun uang yang pernah aku keluarkan di masa jahiliah dulu dalam memusuhi Islam, sekarang aku akan mengeluarkannya di jalan Allah sebagai tebusan atas perbuatan tercelaku di masa lalu. Kata beliau. Dan janjian disampaikan oleh Ikrimah itu Wak, betul-betul dibuatnya, betul-betul ditepati oleh beliau. Ikrimah yang dulu gak pernah absen kan dalam peperangan melawan kaum muslim ini tuh kini berubah menjadi seorang sahabat yang tidak pernah absen dalam peperangan membela Islam. Ikrimah pada saat itu ikut serta dalam semua-semua peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup hingga peperangan di masa Khalifah Abu Bakar dan juga Umar bin Khattabun. Dan puncak perjalanan Ikrimah dalam membela agama Islam adalah ketika beliau akhirnya mendapatkan mati syahid dalam perang Yarmuk. Nah penasaran kan dengan kisah syahidnya Ikrimah Radio Lawanhu? Masuk ke sesi terakhir. Nah jadi ceritanya Wak, pada tahun 15 Hijri ya, Umar bin Khattab membentuk 12.000 pasukan yang dikirim ke negeri Syam dalam peperangan melawan bangsa Romawi. Ini agama Islam sudah dipimpin oleh Umar bin Khattab Wak ya. Nah peperangan untuk melawan bangsa Romawi ini Wak disebut Perang Yarmuk. Pasukan muslimin di Perang Yarmuk ini mengikut sertakan 3 sahabat yang dikenal sangat-sangat berani dalam berperang dan sangat mahir dalam memainkan pedang. Yang pertama siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Yang kedua Khalid bin Walid. Dan yang ketiga Al-Kakka bin Amr. Nah pada saat itu Khalid bin Walid meminta Ikrimah dan Al-Kakka untuk mengawali peperangan. Mereka berdua pun segera maju dan duel nih sama pasukan Romawi kan. Dan atas izin Allah sebenarnya Wata'ala keduanya pun berhasil memenangkan duel tersebut Wak. Dan di momen itulah dengan gagah berani Ikrimah langsung berkata Aku telah memerangi Rasulullah SAW dalam beberapa kesempatan dan aku sangat menyesali hal itu. Sekarang aku akan membuktikan bahwa aku tidak akan lari dari peperangan. Aku akan memenangkan peperangan ini atau aku akan mati syahid. Kata Ikrimah Wak. Kegigihan dan kesungguhan Ikrimah juga gak berhenti sampai disitu aja Wak. Di hadapan para sahabat Ikrimah berseru. Siapa yang akan berbayat untuk mati? Siapa yang akan berbayat untuk mati? Ini artinya Wak. Mau pasukan menang atau kalah mereka tetap gak akan mundur. Tetap maju terus. Nah mendengar seruan Ikrimah Wak para sahabat itu mau gitu bakar lagi kan semangatnya. Hingga terkumpul lah itu semuanya. Hampir semuanya kurang lebih 400 orang sahabat yang bertekad akan berperang sampai mati. Bersama Ikrimah di perang Yarmuk ini. Gak lama kemudian Wak peperangan pun berlangsung dengan sangat sengit. Pada saat itu banyak sekali sahabat yang terluka hingga peperangan pun sempat dihentikan sementara. Tapi Ikrimah yang sudah bertekad tidak akan mundur ini Wak. Tetap memilih untuk terus maju melawan musuh. Tanpa rasa takut Ikrimah terus menyerang sambil berkali-kali berseru. Aku akan membalas dan menutupi kesalahan ayahku dengan pertempuran ini. Aku akan membalas dan menutupi kesalahan ayahku dengan pertempuran ini. Tuh terus ulang-ulang kan Wak. Sampai pada akhirnya pada suatu malam dia mulai kehabisan tenaga dan tubuhnya sudah dipenuhi banyak luka Wak. Nah di saat yang bersamaan banyak juga tuh sahabat yang sudah mulai terkapar kehausan. Dari beberapa sahabat-sahabat ini Wak ada seseorang yang sedang mencari sepupunya. Yang juga ikut dalam perang Yarmuk itu. Dia nyari sepupunya untuk bisa sepupunya ngasih dia minum. Nah pas Fulan ini sudah ketemu sepupunya dan mau meminum airnya ini Wak. Tiba-tiba terdengarlah salah satu sahabat berseru. Air, air, air gitu. Nah mendengar seruan tersebut si sepupu ini berkata. Wahai saudaraku berikanlah air ini kepada dia dahulu. Nah dah tuh si Fulan ini pun akhirnya pergi Wak menemui orang yang meminta air tadi. Waktu udah di depan matamu dikasih air nih. Tiba-tiba saja terdengar suara yang tidak asing yang juga menyeru meminta air. Air, air, air. Orang lain lagi nih. Dan ternyata Wak suara itu adalah suara Ikrimah. Dengan sisa tenaga beliau Ikrimah berkata air, air, air. Nah setelah mendengar seruan Ikrimah Fulan yang tadinya minta air ini pun bilang. Berikanlah air ini kepada Ikrimah terlebih dahulu. Nah pas Ikrimah udah mau dikasih air Wak. Di momen itulah beliau akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Pada saat itu Ikrimah mati syahid dengan lebih dari 70 luka di tubuhnya. Ada luka tusukan tombak, lemparan anak panah dan juga tebasan pedang. Ikrimah menutup hidupnya dengan kebaikan-kebaikan dan pembuktian. Bahwa imannya telah mengakar kuat di jalan Allah SWT. Dan sejak masuk Islam tidak ada seorang pun yang pernah melihat Ikrimah melakukan dosa. Meskipun cuma sekali, gak pernah lagi Wak, telurusan jalan beliau tuh. Sejak bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW, Ikrimah terus mengisi hari-harinya dengan ketaatan. Hingga akhirnya beliau gugur dalam perang Yarmuk sebagai syuhada yang mulia. Masya Allah. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang Ikrimah bin Abi Jahal yang awalnya sangat-sangat membenci Islam. Lalu berubah menjadi seorang sahabat yang sangat mulia. Dan sebelum aku akhiri video ini, Wak, aku mau sampaikan bahwa alasan kenapa di bagian awal tadi kita membahas keburukan-keburukan Ikrimah sebelum masuk Islam itu. Bukan untuk mengenang keburukan beliau, Wak. Ya, begitu juga ketika kalian melengar video aku tentang Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, sekarang Ikrimah. Orang-orang yang dulunya sangat-sangat membenci Rasulullah. Itu bukan berarti kita harus mengenang keburukan-keburukan beliau. Tidak sama sekali. Semua kisah keislaman Ikrimah dan juga sahabat-sahabat yang lain tetap kita bahas dan pelajari hingga hari ini adalah karena hal itu juga merupakan bukti nyata betapa luasnya ampunan Allah SWT dan betapa mulianya Islam dalam menerima orang-orang yang mau bertawabat. Ikrimah yang merupakan anak dari musuh terbesarnya Islam loh beliau ini, Wak. Yang dulu juga sangat-sangat membenci Rasulullah. Ternyata tetap bisa kok berubah menjadi sahabat Rasul yang sangat-sangat mulia kedudukannya kan. Tentunya kisah ini jadi pembelajaran untuk kita semua agar tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah SWT. Mau sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan dan sejauh apapun kita pernah melangkah, menjauhi kebenaran, aduh merinding aku. Ingatlah, ingatlah bahwa ketika kita mendekat pada Allah SWT meskipun dengan terseok-seok, Allah tetap akan menyambut kita sambil berlari-lari. Masya Allah, semoga kita termasuk dalam hambanya yang kelak akan berkumpul dengan Rasulullah SAW dan juga para sahabat di surga. Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin. Oke Wak, jadi sekian dulu ceritanya bagian yang paling menarik buat kalian. Komen di bawah kalau misalnya ada tambah informasi juga yang tidak aku sampaikan di sini. Atau mungkin ada keliruan gitu. Bisa diperbaiki semua juga di kolom komentar di bawah. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah keadaan dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.